selamat menikmati gimana maksudnya ask for share gak bisa juga ya how do I share share broadcast share from share playnya gak ada masih nyala oke twitternya masuk gak ah ya live nice berarti saya delete aja yang salah tadi sip oke oh sekarang nunggu mas oke nunggu mas teker saya akan tetap teker menunggu mas teker kembali oh right oh 40 orang terima kasih oke ini sudah jam 8.00 8.00 Waktu Singapura alias oke ya nice 8.00 Waktu Singapura alias 7.00 Waktu Indonesia Barat ya kita nantikan mas teker dari pemimpin.id mas teker oke selamat malam mas Aynun selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke ini berarti sudah di share ya mas ya di twitter dan insya Allah semua orang juga bisa nonton nih acara malam ini insya Allah oke ya pertama mau ngucapin terima kasih banyak buat mas Aynun nih telah menerima undangan kami gitu ya dari pemimpin.id buat sharing juga tentang isu yang saat ini sedang marak nih mas yaitu tentang wabah virus corona kayak gitu dan kali ini kita terangkum dalam acara yang namanya SOS SOS itu apa jadi disini pemimpin.id membuat suatu acara untuk bisa mewancarai pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia tentang bagaimana sih menghadapi kondisi krisis dan edisi hari ini pemimpin.id akan mewancarai mas Aynun Najib sebagai inisiator ya mas ya dari dulu pernah membuat kawal pemilu ya mas ya ya inisiator kawal pemilu 2014 kawal APBJ kawal dan kali ini membuat kawal lagi ya mas ya dan kali ini mengawal covid19.id dan kalau teman-teman semua kita yang menonton hari ini melihat juga bahwa mas Aynun ini termasuk yang mengkampanyekan gerakan jaga jarak dulu diam di rumah aja dan juga jangan kumpul-kumpul ya mas ya 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 oke nah selanjutnya mas untuk bisa banyak berbincang-bincang juga selama 30 menit ke depan pertama mengenai dulu nama saya tegar dari pemimpin ID buat teman-teman juga mungkin tidak terlihat mukanya tapi secara audio saja ya dan malam ini malam hari ini mencoba untuk memandu dan bertanya juga ke mas Aynun beberapa pertanyaan yang sangat menarik dan kalau kita melihat judul malam hari ini dari apa yang dikampanyekan oleh mas Aynun sendiri yaitu kenapa sih harus jaga jarak dulu gitu ya mas ya ya oke dari mas Aynun sendiri apa kabar mas dengan kondisi saat ini sehat mas wah kalau boleh jujur saya lelah lelah gimana nih mas kira-kira mas dimulai dengan curcal ya gak apa-apa ya gak apa-apa nah kira-kira lelah bagaimana mas apakah memang ada gerakan yang saat ini sedang dijalankan gitu tentang covid ini sendiri ya pertama lelah fisik tapi itu tidak begitu masalah ya lelah fisik karena memang dua minggu ini lumayan agak-agak non-stop jadi kerjaan juga jalan kawal covid juga jalan dan tiba-tiba kita menghadapi masalah yang sangat besar ini kan tapi yang lebih melelahkan itu sebetulnya saya cukup lelah secara mental karena saya terang-terang sedih ini kalau agak agak tergetar gak apa-apa ya saya sedih sekali saya ini kenapa saya menginisiasi kawal covid-19 dan saya inisiasinya itu hari minggu 1 Maret tanggal 1 Maret itu belum ada pengumuman kasus positif di Indonesia oke saya mulai tahun saat itu karena saya itu prihatin sekali saya mengikuti perkembangan wabah ini sejak awal banget waktu masih rame di Wuhan jadi sebelum Imlek sebelum Imlek saya ikuti perkembangannya terus kemudian kebetulan teman-teman admin kawal pemilu itu kan masih ngumpul di Facebook chat itu ya namanya orang-orang yang haus data ya orang-orang yang haus data jadi mereka mengikuti juga terus mereka sharing data mereka sharing trend melakukan analisa segala macam dan saya juga kan orang-orang data orang matematik saya melihat ya memang mengkhawatirkan nah cuman waktu itu saya terus terang masih fokus ke tempat saya tinggal karena kan immediate ya apalagi waktu itu di awal-awal setelah China setelah sumbernya wabah itu Singapura itu sempat termasuk yang tertinggi setelah China sempat di awal-awal itu sempat gitu karena memang traffic antara China dan Singapura kan lumayan banyak ya terus Singapura sendiri kan hub transportation hub jadi itu memang apa namanya dan Singapura pernah mengalami SARS nah kebetulan ketika saya mulai kuliah di Singapura mulai tinggal di Singapura itu persis SARS habis selesai persis banget jadi SARS itu selesai April 2003 saya mulai kuliah itu Juli 2003 di sini di Nanyang tahun University jadi masih masih kelihatan sisa-sisa pamflet-pamflet brosur-brosur petunjuk cara cuci tangan yang sekarang teman-teman di Indonesia pelajari itu masih bersebaran waktu itu nah terus oh ada SARS sebelumnya saya tahu SARS gara-gara Olimpiade Matematika Asia Tenggara dibatalkan gara-gara SARS harusnya saya ikut mewakili Indonesia waktu itu tahun 2003 anyway jadi saya mengkhawatirkan situasi saya sendiri waktu itu di Singapura jadi belum belum terpikir untuk akan masuk ke Indonesia gitu ya kan terus ya agak-agak seperti yang yang sekarang teman-teman sering denger misalnya kan oh tropis panas mungkin gak kena oh apa namanya daya tahan tubuhnya orang Indonesia itu beda Indonesia kuat karena makan Indomie dan tolak angin gitu kan ya masih agak-agak gitulah gitu yang mana terbukti ternyata tidak ya sekarang nah waktu itu cuma saya masih masih mikirinnya itu anak istri saya disini ya nah karena saya mengikuti dari awal sekali itu kan akhir Januari ya saya lumayan paham gitu dari mulai dari shock kan selalu ada kurvanya ya jadi shock saya itu di akhir Januari shock apa ini banyak tidak jelasan banyak video bersebaran video yang entah hoax entah benar gitu orang-orang berjatuhan di Cina orang-orang ngantri orang-orang bergeletakan di apa namanya lorong-lorong rumah sakit seperti itu wah itu menjemaskan sekali jadi shock dulu shock terus setelah itu makin banyak data masuk makin banyak paper ilmiah dan penelitian segala macam masuk mulai paham terus akhirnya makin lama makin mengerti nah di titik dimana oh oke kita ngerti nih penyakitnya kira-kira seperti apa dan cara meresponnya gimana terus Singapura juga meresponnya dengan sangat baik contact tracing jelas semua yang terdeteksi itu jelas asal-usulnya segala macam gitu jadi kita tenang informasi juga jelas ada information di Singapura jadi yang di Singapura tenang betul nah terus pelan-pelan saya kok mengikuti perkembangan di Indonesia kok katanya gak ada katanya gak ada katanya gak ada tapi kok banyak analisa yang bilang harusnya ada harusnya ada terutamanya dari Harvard gitu kan oleh Profesor Mark Lipschik gitu kan ya tadinya sih juga saya juga bingung mungkin masuk akal lah karena tropis masuk akal lah mungkin bahkan virusnya gak sempat survive gitu karena saking panasnya saya sampai waktu itu saya selalu ngomong gini ke teman-teman apa mungkin karena di Indonesia itu apapun kelas sosialmu kamu pasti kena sinar matahari mau kamu kaya kayak gimana karena shelternya gak infrastrukturnya gak shelter most things gitu kamu pasti kena sinar matahari apa gara-gara itu sampai ada hipotesis apa dugaan-dugaan kayak gitu masih berharap bahwa it's reality bahwa it's really true virus itu gak ada atau gak berhasil menginfeksi bangsa Indonesia gitu yang ternyata itu harapan semu gitu ya nah kenapa saya sedih karena saya memulai kawal COVID itu sebelum ada mengunakan kasus positif di Indonesia karena saya pelan-pelan saya dapati bangsa Indonesia ternyata sedang dalam kondisi ignorance dalam kondisi saya tidak tahu tidak tahu sebetulnya virus ini apa bahayanya gimana cara mengatasinya gimana gitu dan akhirnya saya beranjak dari oh mungkin karena kena sinar matahari saya berpindah menjadi ini ignorance is bliss bangsa Indonesia sedang filosofi ignorance is bliss jadi merasa tenang karena gak tahu ya tahu film Johnny English gak Johnny English kan he knows no fear gitu kan because he knows nothing because he knows nothing merasa tenang-tenang aja karena emang tidak tahu apa-apa karena gak tahu nah akhirnya oke harus kita saya pikir oke kita perlu bikin kawal kawal COVID-19 tadinya mau kasih nama kawal Corona tapi teman-teman yang ini menyatakan harus pakai nama resmi dan saya saya kalah voting ya sudah kawal COVID-19 ya kawal COVID-19 dengan tiga visi atau tiga misi ya informasi informasi verifikasi ya verifikasi sama edukasi informasi verifikasi edukasi jadi informasi menjadi tujuannya menjadi satu portal yang menjadi rujukan informasi yang 100% valid terpercaya gitu itu itu informasi terus dua verifikasi jadi karena banyaknya hoax yang bersebaran sebagian benar sebagian maksudnya setengah benar tapi sebenarnya salah tapi ada yang betul-betul hoax banget gitu ya yang betul-betul fiktif sama sekali macam-macam gitu kan nah itu kita verifikasi itu visi yang kedua yang ketiga edukasi ya itu tadi yang penting itu edukasi memberikan pemahaman yang tepat nah kalau orang pahamnya tepat itu kan dia tidak jatuh pada ekstrim ya dia tidak lantas meremehkan karena sebetulnya dia enggak tahu atau enggak paham menganggap enteng menganggap remeh tapi juga tidak panik gitu karena kalau kalau terlalu iya kan kalau enggak tahu persis apanya itu kan jadi panik ya ibaratnya kalau in the art of war itu kan paling nomor satu itu kita harus tahu musuh kita kita harus tahu musuh kita kita harus tahu medan pertempurannya itu nomor satu situational awareness sama tahu musuhnya seperti apa itu nomor satu kalau enggak tahu ya enggak bisa either anda underestimate atau anda overestimate either anda meremehkan terus jadi enggak waspada lengah lengah lalai atau anda terlalu panik jadi terlalu over overreact yang sampai ada saya baca analogi menarik gajah diserang kucing karena saking paniknya overreact malah kepreset masuk jurang jadi gajah mati gara-gara kucing ya enggak gitu juga titik yang tengah itu seperti apa itu yang kami ingin edukasi nah semakin lama nah ini kenapa saya sedih ya kenapa saya sedih dan kenapa saya lelah semakin lama itu semakin saya dapati bahwa kok susah sekali ya memberikan pemahaman yang tepat kenapa kok pemerintah masih terus meremehkan bahkan sampai detik ini sampai hari ini memamerkan orang-orang yang sembuh seolah-olah baik-baik saja saya ini sembuh tapi menutup-nutupi yang meninggal ada dokter ada dokter muda usia 37 tahun itu usianya sepantaran saya sepantaran saya meninggal karena ketularan karena merawat pasien pasien WNA yang positif ini kan dolin sekali iya gitu maksudnya yang sembuh digembar-gemburkan diselerasi tapi yang yang gugur seperti itu tidak jadi kayak memberikan pemahaman yang salah kepada publik publik jadi terlena publik jadi lalai terus saya juga bingung buat apa buat apa karena toh realita will hit heart reality will hit everyone heart kalaupun gak sekarang mungkin nanti makanya saya sampai nge-tweet kalau pemerintah itu kalau pemerintah itu nunggu ada menteri yang positif baru setengah nyadar apakah rakyat juga nunggu bergelimpangannya jenazah baru beneran nyadar itu jadi saya sedih sekali mempressure pemerintah atau menadvokasi pemerintah kok gak berubah-berubah kok masih tetap menyebelekan mengedukasi publik juga ayo jaga jarak ayo diam di rumah aja ayo ibadah di rumah belajar di rumah bekerja di rumah bagi yang bisa bagi yang bisa ya keluar seperlunya keluar yang sesuai dengan kewajiban atau kebutuhan dan tetap menjaga diri ya dengan itu dengan cuci tangan dengan apa namanya tidak menyentuh muka paling penting sebetulnya tidak menyentuh muka itu sulit tapi penting sekali ya terus kalau sudah selesai urusannya misalnya mencari nafkan seterusnya segeralah pulang dan dalam proses itu juga jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain ya kan sebenarnya sederhana ya pesan yang ingin kita sampaikan itu cuman kok kok ngeyel itu saya saya sedih sekali saya ya saya sedih dan lelah maaf jadi mulai dengan curcol ya luar biasa mas jadi memang kondisi-kondisi seperti itu ya mas ya ketika melihat respon dari pemerintah lihat dari masyarakat Indonesia yang merasa kuat dan lain-lain itulah yang akhirnya membuat mas Ainun sendiri bergerak bersama teman-teman untuk membuat sebuah inisiasi ya mas ya yaitu awal covid-19 nah tadi menarik mas tentang bagaimana orang tuh seharusnya diam di rumah dulu mencoba untuk menjaga jarak dulu dengan yang lain tapi masih ngeyel nah oleh karena itu apakah mungkin itu yang menjadi penyebab pada akhirnya mas Ainun sendiri begitu kencang nih mengkampanyekan yaitu jaga jarak dulu dan sebagainya itu mungkin bisa diceritain mas awal mula ya mas Ainun ingin bener-bener care terhadap isu ini oke ini berarti spesifik jaga jarak ya kenapa kok jaga jarak yang yang di yang di kembar-kembarkan ringkasnya karena itu satu-satunya solusi yang efektif untuk melawan wabah covid-19 ringkasnya itu itu satu-satunya i repeat again satu-satunya social distancing jaga jarak dulu diam di rumah itu satu-satunya solusi yang efektif untuk melawan penyebaran covid-19 kenapa kenapa ini yang orang banyak salah dan pemerintah kita sendiri salah dan saya itu aduh sudah sudah tidak terhitung saya ngomel di whatsapp ke stafsus presiden ke salah satu menteri kapited ke orang pokoknya ring satu sudah saya sudah lelah juga disitu yang intinya tolong ini jangan diremehkan saya ternyata masih juga meremehkan oke saya jelaskan kenapa ini tidak untuk diremehkan jadi ada dua saya cari diagram eh mungkin susah cari diagram ada dua ada dua matriks ya ukuran untuk virus ya tingkat berbahayanya virus itu jadi misalnya ini sumbu X ini sumbu Y gitu ya ini daya penyebaran ini daya mematikan jadi Ebola misalnya itu daya mematikannya tinggi I think kalau gak salah sekitar 50 atau 60% jadi orang kalau kena virus Ebola itu sudah besar kemungkinannya akan meninggal dan dalam waktu yang cukup singkat bahkan dalam konteks-konteks tertentu itu sampai 80% misalnya di daerah yang minim penanganan medisnya sampai salah satu anggota relawan kita salah satu tim ahli kita dokter Dewintra itu praktisi lapangan untuk wabah jadi beliau itu sudah melanglang buwana terutama ketika wabah Ebola beliau di lapangan dan beliau mengisahkan bahwa salah satu daerah yang beliau ketahui itu di Afrika itu ada satu musola mandiin jenazah mandiin jenazah Ebola yang sakit Ebola pasien Ebola beberapa kemudian semua yang memandikan itu satu musola itu meninggal semua itu saking saking mematikannya jadi Ebola itu letaknya di mematikan bagaimana dengan daya sebarnya daya sebarnya jadi rendah tau gak kenapa karena belum sempat menyebar atau belum sempat menyebar kebanyak orang orangnya udah mati dulu kalau udah mati kan berarti dikubur virusnya ikut terkubur hilang ya bukan hilang maksudnya jadi tidak menular ke orang lain yang suka nonton film zombie mungkin bisa memahami ya kan ngerinya zombie itu kan masih jalan terus nyolek doang terus ketularan gitu kan ngigit lah ngigit kan ceritanya terus jadi ketularan kan ngerinya disitu karena masih bisa menularkan secara aktif nah tapi ebola gak begitu jadi sangat mematikan tapi tidak menular sorry bukan tidak menular kurang kurang begitu besar penyebaran penularannya lalu kemudian ekstrim lain lagi itu misalnya pilek batuk pilek biasa batuk pilek biasa menularnya tinggi tingkat penularannya tinggi tapi tingkat mematikannya sangat rendah makanya kita kalau ada temen yang lagi batuk pilek kita ketularan juga tapi gak kenapa-napa menyebar cepat tapi gak kenapa-napa nah sebelum munculnya covid ini virus yang paling mengerikan itu polio karena tingkat penyebarannya tinggi tingkat penyebarannya tinggi dan tingkat mematikannya juga cukup tinggi jadi polio itu mengerikan sekali sampai akhirnya Yonasat membikin vaksin polio itu dan kemudian digratiskan untuk umat manusia jadi kita punya solusi vaksin kecuali untuk yang anti-vaksin itu bahasan di lain cerita lagi seperti itu covid ini berbahaya sekali karena dia itu efektif dia itu berada di titik yang paling optimal penyebarannya itu cepat penyebarannya cepat konon Arnold R0 di kisaran 2-3 sekarang kalau tidak salah 2,3 kisarannya seperti itu yang bermakna satu orang kena covid-19 dia akan menularkan ke 2,3 orang yang lain seperti itu terus dua ini menularkan lagi ke masing-masing dua jadi empat empat menularkan lagi ke masing-masing dua jadi lapan jadi ke MLM ada top line dapat downline dua atau tiga dapat downline lagi dua atau tiga dapat downline lagi dua atau tiga terus ini kan eksponensial jadi dalam sepuluh langkah aja katakanlah dua-dua-dua sepuluh langkah aja itu sudah 1024 yang paling bawah jadi kalau di total semua segitiga ke atas itu 2047 jadi hanya sepuluh langkah bayangannya seperti itu MLM bayangannya MLM aja lah MLM virus itu MLM kenapa ini membahayakan sekali karena menyebarnya banyak dan juga tingkat mematikannya itu pas pas maksudnya mayoritas orang gak kenapa-napa mayoritas orang bahkan gejalanya itu ringan 80% itu gejalanya ringan sedang kayak batuk pilek biasa mungkin greges dikit temam dikit tapi dia menjadi medium yang sangat-sangat efektif untuk nularin ke orang lain dia menularkan ke orang lain karena dia jadi kayak zombie berjalan dia jadi kayak zombie berjalan dia sendiri gak nyadar kalau dia itu zombie dan membawa virus itu dan menularkannya menularkannya ke orang-orang di sekitarnya jadi dia punya downline downlinenya dua kemudian downlinenya kayak gitu juga ternyata sama anak-anak muda juga temen kantor atau temen di KRL temen di angkot gitu ya ketularan gitu atau bersin atau batuk terus nempel di permukaan orang lain megang permukaan itu terus garuk-garuk atau kucak-kucak masuk mata virusnya ketularan juga seperti itu kan terus downlinen downlinen jadi banyak sampai akhirnya menyentuh orang-orang yang memang menjadi target target pembunuhan target killing target dari virus ini yaitu yang sejauh ini yang kita lihat adalah orang-orang usia lanjut terutama usia 60 tahun ke atas 60 tahun ke atas 50 sampai 60 itu juga cukup tinggi tapi yang kelihatan banget prosentase kematiannya tinggi itu 60 tahun ke atas itu satu yang kedua orang-orang yang punya kondisi kesehatan seperti darah tinggi diabetes ginjal dan paru-paru tentunya karena memang virus ini terutamanya menyerang saluran pernafasan nah ditambah lagi selain dari orang-orang yang memang rentan itu ternyata ada sekitar sepuluhan persen sekitar sepuluhan belasan lah belasan persen orang-orang yang gejalanya itu dibilang sampai mematikan enggak juga tapi dalam prosesnya itu dia akan memerlukan ICU dia akan memerlukan oksigen dia akan memerlukan dibantu pernafasannya karena daya serap oksigen paru-paru jadi berkurang drastis karena adanya peradangan di paru-paru nah ini orang-orang yang kalau dirawat di rumah sakit insyaallah selamat ya mungkin beberapa pasien yang sudah sembuh itu ya mungkin seperti itu karena mungkin gejalanya ada yang berat sampai harus infus mungkin seperti Pak Menteri konon kabarnya kondisinya sudah membayar Alhamdulillah dia akan sempat kabarnya mengkhawatirkan kondisinya jadi mungkin seperti itu nah karena ada fasilitas rumah sakit karena ada ICU jadi bisa bertahan hidup eh bagaimana kalau enggak ada ICU kalau enggak ada ICU bagaimana nah itu bisa fatal nah ini ini menjadi bahaya kedua yang lebih besar sebetulnya bahayanya dari COVID-19 jadi setelah tadi penyebarannya pesat daya kematian mematikannya itu namanya just nice orang masih bisa menjadi zombie untuk menyebarkan ke orang lain sampai akhirnya nemu target yang bisa sampai meninggal gara-gara itu gitu kan itu satu bahaya yang pertama yang kedua adalah karena sangat cepat maka yang akan terjadi adalah tiba-tiba 10% orang itu 10% yang perlu ICU itu tiba-tiba banyak tiba-tiba banyak karena sangat cepat tiba-tiba banyak yang perlu ICU ICU se-Indonesia itu terbatas jadi data yang yang kami peroleh itu hanya ada satu one bed one hospital bed it's not even ICU it's just one bed one hospital bed untuk setiap seribu seribu warga Indonesia jadi setiap seribu ada satu padahal tadi kan kita udah tahu sendiri ya ada satu orang ketularan dia menularkan kedua terus menularkan keempat terus menularkan keelapan jadi saya udah habis 16 32 64 dan in no time dalam waktu yang cukup cepat itu seribu nah terus kasurnya rumah sakit rumah sakitnya cuma satu gimana nah ini yang paling mengerikan ini hitung-hitungan kami sebetulnya ini sudah sudah publik cuman kami gak pasang di website kami sebarkan WBG kami bikin brief untuk presiden waktu itu tanggal 10 tanggal 10 coba saya buka bentar ya hitung-hitungan kami itu di puncak-puncaknya epidemi itu setiap harinya setiap harinya akan ada 59.000 59.000 pasien yang perlu ICU tapi gak dapat setiap harinya di puncak epidemi 59.000 setiap harinya perlu ICU gak dapat ICU yang berarti sudah tinggal menunggu kematian saja wow oke saya mana tunjukkan oh iya gak mungkin kelihatan ya tapi saya mau tunjukkan lupa ini lah mungkin ini sudah populer juga di teman-teman yang ngikutin ya oh iya nah ini ini yang dimaksud flattening the curve itu flattening the curve jadi yang yang menonjol ini harus kita landaikan garis horizontal ini adalah kapasitas rumah sakit kapasitas rumah sakit kalau wabahnya kita biarin cepat eksponensial menyebar banyak orang dengan sangat cepat seret gitu ya gak muat ini rumah sakitnya gak sanggup yang itu tadi yang saya hitung yang kami kami hitung jadi kami itu bukan saya karena saya bukan ahli epidemiologi saya bukan ahli medis ya jadi itu tim tim kawal covid yang ada epidemiologis di sana ada beberapa ada virologis di sana ada dokter ada pakar kesehatan masyarakat dan seterusnya itu bikin hitung-hitungan ini nah itu yang ini yang di atas ini gak dapet rumah sakit karena membludak membludak terlalu cepat gitu nah gimana caranya supaya ini bisa ditekan ya ditahan dong penyebarannya kalau udah tau penyebarannya itu sangat gampang dan udah tau bahwa banyak zombie anak-anak muda yang sehat paling cuman ngerges dikit atau batuk dikit meler dikit gitu tapi sebetulnya dia menyebarkan virus dia adalah agen pembawa virus kalau saja mereka itu mau diam saja di rumah lah teman-teman ini yang denger ini ya asumsikan saja anda itu sudah punya virusnya gitu gampangnya gitu aja tapi anda termasuk 80% yang gak kenapa-napa asumsikan saja begitu kalau kayak gitu akankah anda sungkem dengan orang tua anda akankah anda mencium kakek nenek anda akankah anda soan kepada kiai anda bayangkan anda sudah punya virusnya gitu tapi anda termasuk anak muda yang 80% yang bahkan gejala berat pun tidak muncul sama sekali bayangkan gitu aja deh what will you do akankah anda ke KRL akankah anda ke kantor akankah anda batuk bersin menyebarkan itu semua akankah anda menjadi atau maukah anda menjadi wasilah menjadi medium penyebarannya virus ini yang pada akhirnya akan mematikan mematikan banyak orang bentar tak matiin dulu anda pasti gak mau itu kan you wouldn't want that to happen you wouldn't want that to happen nah ini makanya saya juga salah satu kengeyelan yang saya temui di lapangan itu ya saudara-saudara saya sendiri saudara-saudara seiman maksudnya itu wah kita tidak takut kita ajal itu pasti kita tidak takut virus kita hanya takut Allah ya iya rek tapi ini bukan soal dirimu ini bukan soal kamu kalau kamu ya mati ya mati aja silahkan kalau mau mati duluan ya silahkan kalau saya sih nunggu jadwal saya aja kalau kamu mau mati duluan ya silahkan cuman dengan kamu ngeyel seperti itu secara tidak sadar kamu bisa menularkan banyak orang dan itulah yang kita bahas di super spreaders ya jadi kita bahas artikel tentang super spreaders yaitu satu orang yang bisa menularkan ke sangat banyak orang contoh yang paling ekstrim itu di korea selatan korea selatan itu coba saya buka artikelnya korea selatan itu tadinya ya adalah infeksi tapi ya masih bisa ditahan masih bisa dijaga jadi mungkin kayak kayak Singapura gitu ya sampai ada satu orang yang akhirnya disebut crazy auntie ajuma crazy auntie bibi gila bibi gila pasien nomor 130 eh sorry pasien nomor 31 walaupun nomor 31 lagi tapi masih sedikit sekali gitu kan gara-gara dia ngotot pergi ke apa namanya ke gereja ke gereja Shincheonji yang mana ternyata sektor juga itu sektor bermasalah gara-gara dia ini yang tadinya flat gini yang hitungannya cuma 30 kan berarti kan langsung melonjak spread begini dan korea termasuk 5 besar waktu itu sempat sampai nomor 2 kan setelah jina nomor 1 gara-gara satu orang itu dan ada analisa yang yang dilakukan saya juga share di tweet saya itu satu orang itu downline-nya downline-nya adalah 80% dari semua kasus positif di korea selatan downline-nya dia itu 80% dari semua kasus di korea selatan ya kalau ini MLM MLM menghasilkan uang ya tapi ini MLM menghasilkan kematian apakah Anda mau menjadi super spreader seperti itu terus satu lagi contoh super spreader ya jamah tablik di Malaysia kemarin dua minggu lalu ya jamah tablik di Malaysia 10 ribu jamah tablik berkumpul ternyata ada yang positif orang Brunei ketahuannya pertama adalah orang Brunei yang ikut disitu terus dites positif di Malaysia karena-kara itu semua alert Singapura ada 95 warga Singapura Singapurian yang ikut itu diminta untuk ikut tes semua kemudian ditemukan dua orang positif dua dari 95 2% Indonesia ada hampir 700 orang yang ikut di majelis itu 696 696 orang ikut gak tahu gak tahu kemana itu cuman kabarnya terakhir saya lihat ada contact tracing yang berhasil ada beberapa yang ketahuan positif itu udah 3 minggu lalu itu berarti dari sekarang berarti udah 3 minggu lalu kebayang gak dalam 3 minggu itu udah berapa downlinenya mereka itu udah berapa di Indonesia seperti itu so satu-satunya solusi adalah ayo kita bareng-bareng stop penyebarannya ini karena mungkin anda gak kenapa-napa tapi anda nyebarin ke orang tua sendiri ke kakek nenek sendiri ke para kiai para romo para sesepuh kita atau ke teman kita teman kantor yang ternyata punya kondisi darah tinggi yang ternyata punya kondisi jantung yang ternyata punya kondisi paru-paru yang kita gak tahu apakah anda mau menjadi wasilah menjadi alat meninggalnya mereka ya begitu jadi itulah kenapa jaga jarak satu-satunya solusi yang terbukti ampuh slow down bukan lockdown tapi slow down slow down ya mas ya oke jadi yang saya dapat dari apa yang telah di share oleh mas Ainun tadi tentang jaga jarak dulu diam di rumah saja jangan kumpul-kumpul dan gerakan-gerakan lainnya itu adalah memang lebih ke memunculkan self-leadershipnya mas ya jadi bagaimana kita tuh bijak kita tidak menjadi apa ya kita merasa sehat padahal kita yang membawa virus-virus tersebut ke orang-orang terdekat dan sebagainya jadi memang disini pada akhirnya kita belajar untuk tidak menjadi egois ya mas ya dengan cara tidak menjadi MLM kematian tadi oke siap oke mas selanjutnya ada hal yang menarik juga mas tadi dari mas juga menceritakan sedikit tentang respon dari pemerintah terus juga orang-orang sekitar nah saya ingin tahu pandangan dari mas Ainun sendiri gitu nah kira-kira dari mas Ainun sendiri gitu ya kunci memimpin dalam keadaan krisis itu seperti apa mungkin yang saya ingin sampaikan itu lebih ke apa sih sebenarnya saran yang mas ingin berikan untuk pemerintah sebagai pemegang apa ya kebijakan tertinggi di Indonesia dan juga mungkin kepada masyarakat Indonesia gitu dalam keadaan krisis ini kita sebagai seorang pemimpin harus seperti apa mungkin ada yang disampaikan mas ya nomor satu ketegasan mungkin itu satu-satunya sih ketegasan karena di dalam kata ketegasan itu juga ada kecepatan mengambil keputusan jadi cepat memutuskan saya ingat ada satu prinsip pengambilan keputusan yaitu dalam buku-buku kepemimpinan cepat mengambil keputusan lambat merubahnya cepat mengambil keputusan lambat merubahnya jadi diharapkan pada situasi apalagi situasi krisis begini sesuatu yang urgent cepat aja ambil keputusan terus jalankan dulu terus diukur dianalisa dan seterusnya baru kemudian kalau harus diubah diubah strateginya nah ini yang saya tidak tidak melihat di kepemimpinan saat ini terus terang saya pribadi kecewa saya pribadi sangat kecewa dengan kepemimpinan negeri kita saat ini bahkan dua dua hari ini saya sudah bilang ke teman-teman relawan gitu i felt i feel leaderless i feel leaderless saya ngerasa bangsa ini kayak gak ada yang limping padahal ini adalah momen yang sangat genting yang kepemimpinan sangat tegas itu sangat diperlukan misalnya kalau pemimpin harusnya ngomongnya bukan saya menghimbau apalagi kalau ngomongnya kepada jajarannya sendiri harusnya bukan saya meminta harusnya saya memerintahkan saya menginstruksikan saya menegaskan bahwa harus seperti misalnya instruksi kerja dari rumah setelah kita itu kayak mendorong berhari-hari tolong semua orang diinstruksikan untuk diam di rumah aja ya mungkin karena bukan hanya kami yang ngomong bukan hanya kami yang melopi atau yang teriak-teriak akhirnya keluar juga statement itu tapi tidak tegas sehingga eksekusi di bawah juga ada yang iya ada yang enggak ada yang tunggu-tungguan bahkan tempat kerja adik saya itu tadinya harusnya harusnya enggak ada kebijakan work from home jadi dia berangkat ke kantor tadi pagi hari Senin ternyata kenapa apa yang terjadi ternyata dikabarkan bahwa ada suspek ada orang yang berkontak dengan yang positif yang mengunjungi kantor sehingga kantor harus di disinfect dan yang masa nunggu sampai gitu baru kebijakan work from home itu dilakukan padahal ini BUMN BUMN gitu lah kok bisa instruksi dari atas enggak nyampe itu kok bisa ternyata-ternyata besar ya berarti bukan instruksi berarti enggak ada enggak ada ketegasan di sana terus kemudian simpang siur apakah apa namanya tindakan-tindakan tertentu itu boleh dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya keterbukaan data bolehkah pemerintah daerah mengungumkan enggak jelas kemudian bolehkah pemerintah daerah atau swasta melakukan tes itu juga kita lobby berhari-hari juga itu kita nge-push terus sampai ya alhamdulillah akhirnya dua hari lalu ya dua hari lalu itu dinyatakan itu pun juga enggak teges gitu cuman kayak sepintas lalu disebutkan di press conference-nya ini Pak Jokowi kalau enggak jelas saya ini lagi ngomel kepada siapa ke Pak Jokowi enggak jelas enggak teges harusnya kan tegas boleh pemuda dipersilahkan melakukan tes pemuda dipersilahkan membuka data transparansi dan seterusnya kita tidak perlu menutupi dan seterusnya harusnya itu jadi transparansi information leadership itu yang kita teriak-teriakkan sejak dua minggu tiga minggu yang lalu sejak kita awal mulai berarti dua minggu yang lalu itu information leadership sekarang sih udah bukan lagi titiknya information leadership itu udah terlambat udah terlanjur terlanjur semang siur udah terlambat information leadership dan kondisinya udah merebak udah parah jadi sekarang saatnya tes masal tes masal itu pun juga ada ketidaktegasan di situ apakah swasta boleh atau tidak boleh apakah apa namanya pemuda boleh atau tidak boleh kalau enggak salah hari ini ada ada kejelasan akhirnya dari jubir tapi harusnya kan itu sudah jelas dari Tosiden harusnya ketika beliau punya kesempatan melakukan press conference harusnya kan ditegaskan ini bukan cuma ketegasan dan gara-gara ketidakjelasan itu ada ketidakjelasan selama dua hari boleh tes apa enggak boleh tes apa enggak dan baru tadi siang saya itu ngobrol sama salah satu lembaga yang punya lab dengan kapasitas BSL 2 ke atas itu sehingga secara teknis mampu dan bisa melakukan tes itu saya kaget karena kita ada ide crowdfunding untuk test kit saya kan ada kenalan di Singapura yang bisa menghubungkan dengan research institute yang bisa bikin test kitnya saya kaget mendengar oh mas kita cuma punya untuk 44 orang dan udah mau habis saya langsung pusing kan itu kan dari kemarin kalau nah itu mungkin salah satunya kenapa karena tidak ada kejelasan juga mereka ini boleh ngetes apa enggak dan ada dua hari delay sejak conference-nya presiden yang akhirnya setidaknya beliau menyebutkan bahwa tidak hanya Kemenkes yang apa namanya boleh melakukan tes tapi pemuda dan lembaga yang kompeten seperti Ikman itu boleh gitu kan oh oke tapi itu pun enggak teges-teges banget sehingga masih ada simpang siur nah sekarang baru relatif jelas hari ini Alhamdulillah ya semoga ketelatan-ketelatan keterlambatan-ketelambatan seperti ini tuh enggak terus terjadi ya karena setiap hari kita menunda itu ribuan ribuan nyawa gitu setiap hari kita menunda itu sudah nyebar ke beberapa orang ini MLM-nya itu sudah nge-rekrut sudah berapa orang jadi ketegasan ketegasan ya jadi kunci untuk kepemimpinan di saat yang krisis ini ya mas ya oke ya tidak kerasa mas sudah pukul 19.41 ketua Indonesia Barat mungkin kita langsung membaca pertanyaan satu aja mas ya kita coba ambil satu pertanyaan gitu ya dari yang bertanya di kolom komentar jadi mungkin ini saya menggabungkan sih mas ada yang bertanya dari Ed Aji Suradika dan juga dari Opang jadi ada yang bertanya seperti ini mas untuk kondisi saat ini seberapa parah sih sebenarnya kondisi di Indonesia dan mungkin saya gabungkan gitu ya dari mas sebenarnya sekarang tuh sudah ada prediksinya belum si mas akan berakhir kapan di Indonesia jadi seberapa parah dan itu akan berakhir kapan gitu prediksinya silahkan mas Ainun seminggu lalu seminggu lalu pemerintah Singapura sudah ya Singapura memang sudah berlangkah-langkah lebih maju ya ada beberapa pakar di Singapura yang melakukan pembahasan tentang ini dan mereka sudah mengambil ini sebelum dideklarasikan pandemi ya sebelum WHO mendeklarasikan pandemi seminggu lalu belum dideklarasikan pandemi itu Singapura sudah mendiskusikan dan secara halus menyampaikan kepada publik bahwa kita harus siap untuk hidup bersama wabah ini sampai waktu yang cukup lama jadi setidaknya itu harus punya persiapan sampai akhir tahun wabah ini akan masih ada sampai akhir tahun itu di Singapura analisanya seperti itu dan bahkan mungkin lebih lama lagi intinya wabah ini sudah lewat istilahnya point of no return sudah sudah kalau dihilangkan sama sekali mungkin sudah sudah almost impossible ya yang bisa dilakukan itu tadi menunda jadi supaya enggak melonjak sehingga banyak orang enggak dapat rumah sakit gitu ya enggak bisa masuk rumah sakit enggak dapat ICU dan sebagainya jadi kita tunda aja gitu sampai ada yang bilang semua akan corona pada waktunya mungkin ada bentarnya juga terus kanselir Jerman juga sudah bilang 70% warga Jerman akan terinfeksi kemungkinan akan terinfeksi jadi itu cuma soal waktu mau terinfeksi semuanya mendadak jebret terus kemudian koleks karena rumah sakit enggak ada yang muat atau kita atur pelan-pelan semua akan corona pada waktunya tapi enggak usah kesusul gantian aja pelan-pelan nah kalau pelan-pelan gitu kan ya kalau ada yang masuk rumah sakit bisa rumah sakitnya masih muat seperti itu so ini akan bersama kita untuk waktu yang masih lama untuk Indonesia sendiri I think pertanyaan yang lebih penting itu bukan kapan berakhirnya pertanyaan yang lebih penting itu kapan puncaknya kapan puncaknya karena puncak itu adalah yang itu tadi saya gambarkan situasi dimana begitu banyak orang terinfeksi dan kira-kira lebih dari 10%nya akan membutuhkan ICU terus orang-orang yang perlu ICU enggak dapat ICU kan ya kemungkinan besar akan meninggal namanya aja ICU intensive care unit berarti perlu care perlu perawatan yang intensif kalau perawatan yang enggak intensif maka bisa berakibat pada meninggal berakibat fatal nah kalau enggak dapat ICU padahal harusnya orangnya itu mungkin orang muda dia cuma perlu ya cuma perlu oksigen mungkin dalam beberapa jam gitu misalnya tapi perlu di ICU mungkin dalam beberapa jam atau dalam sehari-dua hari misalnya gitu ya tapi tetap perlu gitu terus enggak dapat ya kan jadi meninggal juga wong nafas itu nafas oksigen itu kita enggak dapat dalam 45 detik aja udah udah meninggal kan kalau kita kehabisan oksigen brain kehabisan oksigen 45 detik itu udah mati nah bayangin gimana kalau kalau enggak berhasil mendapatkan oksigen enggak berhasil mendapatkan ICU yang mudah sekalipun yang harusnya bisa survive sekalipun karena enggak dapat treatment ya meninggal dan ini yang kita lihat di Italia teman-teman coba pantau berita situasi di Italia di sana itu sudah enggak muat sudah membludak jadi mereka itu sudah melakukan prioritas yang muda-muda yang perlu ICU yang didahulukan usia 80 tahun ke atas bahkan sudah dinyatakan yaudahlah nunggu matinya aja enggak usah dibawa ke rumah sakit enggak usah dibawa ke ICU sudah seperti itu karena sakit enggak muatnya sakit enggak muatnya itu Italia sekarang dan kalau secara matematis Italia itu tiga minggu di depan kita kita tiga minggu di belakang Italia kondisi itu adalah kita tiga minggu lagi kita tiga minggu lagi akan seperti itu kita tiga minggu lagi akan bilang maaf usia 60 tahun ke atas tolong di rumah aja ya menunggu menunggu wapatnya aja kita akan mengalami itu kalau kita enggak melakukan social distancing secara ekstrim semuanya diam di rumah semuanya kalau enggak urgent kalau enggak penting penting banget diam di rumah bayangkan Anda sudah punya virus itu terus bayangkan Anda itu enggak mau nularin orang lain bayangkan seperti itu dan diam di rumah soalnya sangat-sangat urgent kalaupun urgent pun juga hati-hati kayak ada ada kisah tentang oke mencari nafkah oke ada kisah tentang tukang sayur yang kreatif dia bikin whatsapp group whatsapp group ibu-ibu perumahan langganannya gitu terus pesennya apa bu itu whatsapp group terus kemudian yaudah di kresekin gitu ditaruh di terasnya ditaruh di pagernya gitu jadi tidak perlu ada interaksi tidak perlu ada pertemuan gitu jadi jaga jarak itu kan beres itu kan beres ya dan memang banyak pekerjaan lain yang mewajibkan yang pencari nafkah itu untuk keluar ya iya perlu kalau itu perlu urgensi yes tapi sekedar seperlunya terus pulang lah gitu gak jalan-jalan gak terus malah wisata wisata corona ya Allah ini susah banget ya iya 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 jadi panjang pertanyaannya tadi apa oh iya ini saya oke sih kalau mau kalau mau dilanjut saya oke cuman gak tau kalau teman-teman masih masih oke kita lanjut ya oke tadi juga udah di share gitu ya sama mas Aydun bahwa memang disini yang lebih penting itu bukan kapan berakhirnya mas ya tapi lebih ke kapan puncaknya karena tadi ada satu quote bukan quote juga ya satu kata yang saya sangat apa ya benar-benar meng-highlight gitu ya mungkin ada saatnya kita semua akan corona pada waktunya kayak gitu jadi memang disini kalau memang tidak ada kepentingan yang begitu mendesak lebih baik di rumah terus juga sayangi keluarga dan juga tidak banyak apa ya berinteraksi dengan orang banyak gitu ya mas ya demi kebaikan bersama iya oke karena khawatirnya kita menularkan ke yang lain walaupun kita gak kenapa-napa kita menularkan ke yang lain menularkan ke yang lain lagi sampai ke orang-orang yang rentan orang-orang yang menula lanjut usia dan berkondisi terus malah jadi meninggal jadi saya sampai bikin yang mudah menulari yang tua mati itu kan agak sebetulnya tragis ya saya harus bikin kalimat seperti itu di tweet bukan tragis tapi itu saya tuh mau mencoba menyampaikan pesan yang semoga bisa masuk karena pakai detail teknis pakai data pakai visual kok gak masuk masuk gitu yaudah lah saya bikin statement yang gak sepenuhnya saya beli korek yang mudah menulari yang tua mati siapkah kamu menjadi seperti itu ya kalau kamu siap seperti itu ya urusanmu dengan Tuhan tadi juga sudah banyak yang di-share dari Mas Ainun ini juga luar biasa Mas tanggapan dari penonton banyak juga yang bertanya tapi karena waktunya yang juga sudah lewat ya Mas mungkin nanti jika berkenan juga Mas Ainun mungkin bisa menjawab di tweet ya Mas atau mungkin nanti bisa dilewat kanal lainnya karena memang untuk acara SOS ini luar biasa gitu ya kita sudah tidak terasa sudah melewati waktu yang telah ditentukan oke mungkin tadi mengambil beberapa poin yang telah disampaikan oleh Mas Ainun pada intinya disini kita perlu bisa menjaga diri kita dan juga menjaga orang sekitar dengan cara melakukan social distancing kayak gitu jadi disini jangan sampai kita egois kita merasa diri kita sehat padahal disitu kita bisa jadi agen pembawa virus ya Mas ya untuk orang-orang terdekat kayak gitu dan tentu mudah-mudahan disini juga kita berikan doa terbaik untuk bangsa ini untuk Indonesia mudah-mudahan dari masyarakatnya bisa terus dikuatkan untuk menghadapi virus corona ini dan juga semoga pemerintah bisa mengambil langkah-langkah tegas ya Mas ya tadi yang saya highlight itu tentang ketegasan jadi mungkin ini juga yang menjadi kekhawatiran banyak masyarakat gitu kenapa tidak ada kebijakan atau keputusan yang tegas sehingga orang-orang itu bisa mendapatkan akses tentang data dan juga perintah untuk pada akhirnya semua serempak untuk melakukan berdiam diri dulu di rumah kayak gitu oke terima kasih banyak Mas Ainu semoga dari tim kawal COVID-19 selalu diberikan kesehatan dan juga semoga terus semangat ya Mas ya semoga dikuatkan juga oleh Allah SWT dan jangan sampai lelah ya Mas ya mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Mas Ainun dan juga teman-teman di tim kawal COVID-19 adalah hal yang sangat baik dan itu menginspirasi kita semua pemimpin di Indonesia terima kasih banyak Mas Ainun atas waktunya mungkin kita bisa bincang-bincang lagi di pertemuan selanjutnya saya sebagai moderator dan juga MC hari ini undur diri dan semoga teman-teman yang nonton dan seluruh masyarakat Indonesia juga selalu diberikan kesehatan oke makasih banyak semoga Mas Ainun dan keluarga juga diberikan kesehatan ya Mas ya ya oke terima kasih Mas Anda semua juga semoga selamat kita semua selamat dari wabaknya amin 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 oke terima kasih Mas saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Ainun terima kasih